Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk meng-copy paste tulisan dari Microsoft Word ke blog kita. Jadi, ada yang menulis dari Microsoft Word kemudian di-copy paste ke dalam tulisan blog. Ketika kalian meng-copy paste tulisan langsung dari Microsoft Word ke blog, maka yang terjadi adalah bentuk font berbeda dengan tulisan standart font atau font standart yang ada di blog. Jadi, hasilnya seperti ini. Ini adalah tulisan bloknya Microsoft Word dan ini adalah tulisan atau fontnya blog. Di sini ada perbedaan. Nah, di sini adalah copy paste juga di muka Microsoft Word, cuma saya sudah menggunakan cara yang beda, jadi bentuk tulisannya sama dengan standart di blog kita. Jadi, tidak ada perbedaan antara font tulisan dengan font yang baku di blog kita. Jadi, hasilnya lebih menyatu tulisan kita, jadi lebih indah dilihat daripada kita copy paste. Asal-asalan, akhirnya bentuk font berbeda seperti ini, jadi terlihat tidak rapi. Nah, sekarang bagaimana cara untuk meng-copy paste tulisan dari Microsoft Word ke tulisan blog kita. Caranya itu adalah, kita copy paste tulisan Microsoft Word seperti biasa seperti ini, kita copy, kemudian kita buka tulisan blog. Ini kan saya hapus. Saya akan membuat lagi dari awal. Ini saya entry baru. Ini akan muncul. Saya akan coba untuk meng-entry baru, meng-copy paste dari Microsoft Word ke dalam tulisan blog. Di sini saya akan kasih judul cara copy paste tulisan dari Microsoft Word ke blog. Setelah saya copy tadi tulisan di Microsoft Word, sekarang saya akan paste di sini. Saya klik Ctrl-C. Ini dia hasil copy paste dari Microsoft Word. Dan ketika kita mengubahnya ke edit.tml, maka di sini adalah susunannya akan banyak kode-kode di sini. Karena ini adalah kode dari Microsoft Word. Nah, bagaimana untuk cara menghapus banyak kode seperti ini agar tulisan kita, agar bentuk font kita sama dengan blog. Jadi, kita klik Compose. Kita hapus copy paste dari Microsoft Word. Kita Ctrl-A. Kemudian kita backspace atau audit. Kemudian setelah kita meng-copy paste tulisan dari Microsoft Word, kita klik HTML. Di sini. Kemudian kita paste tulisan dari Microsoft Word. Klik tombol paste ini. Di sini akan muncul hasil tulisannya. Kemudian saya kasih kode BR. Buka kurung. Buka kurung. Di akhir kalimat di sini. Di sini sudah ada spasi. Sudah ada enter maksudnya. Kita tambahkan kode buka kurung. Dan kita tambahkan kode BR. Di sebelah sini. Kemudian kita kasih penutup kurung BR. Code BR itu adalah pengganti enter. BR1 ini berarti kita kasih enter 1 kali. Jadi di sini kita kasih BR2. Jadi enter 2 kali. Kemudian kita copy BRnya. Kita copy. Kemudian kita paste di sini. Di akhir kalimat. Kita tinggal meng-copy pastanya di antara jarak ini. Jarak 2 tulisan. Karena ini sudah enter cuma kita ganti dengan kode BR. Di sini juga. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita klik compose. Nah ini dia. Sudah jadi. Sekarang kita tinggal mengatur semuanya. Dari huruf tebal. Atau italic. Dan pengaturan lainnya. Kita masuk on label. Tautan permaten. Deskripsi penelusuran. Setelah itu kita klik publikasikan. Jadi itulah cara untuk meng-copy paste tulisan dari Microsoft Word ke blog. Dan hasilnya akan seperti ini. Nah ini dia. Jadi bentuk font akan sama dengan standart font di blog kita. Dan akan lebih indah. Indah. Kan terkadang juga ketika kita meng-copy past dari Microsoft Word. Langsung ke tulisan blog tanpa kita edit terlebih dahulu. Maka terkadang juga akan muncul masalah seperti ini di branda. Nah muncul code seperti ini. Normal. No. False. And use. X. Non. Non. Seperti ini. Karena kita meng-copy paste langsung dari Microsoft Word. Itu salah satu juga masalah ketika kita meng-copy paste langsung tanpa meng-edit terlebih dahulu. Oke cukup sekian dari saya tentang bagaimana cara untuk meng-copy paste tulisan dari Microsoft Word ke blog. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih.